Ketika orang beli LMPV Ki, kan kamu lalu ngeliat desain, fitur, atau mesin, dan lain-lain Kadang-kadang hal-hal seperti kepraktisan dan ruang simpan itu suka terbekalai, bener kan? Tapi penting Iya Jadi kali ini kita mau langsung liat aja, diantara banyak LMPV yang baru-baru nih Termasuk Stargazer dong? Termasuk Stargazer, itu yang akan kita bahas pertama Oke Mana yang punya tempat penyimpanan paling praktis Mulai dari botol, penyimpanan terbuka, tertutup, sampai untuk charging-chargingnya ya Yoi, dan ini dia Storage War teman-teman Yoi Pertama kita ke Stargazer dulu untuk ngitung cup holdernya nih Dia salah satu yang paling baru di Gias 2022 Di depan ada 2 cup holder di konsol tengah Kita cek di belakangnya nih Iya, di belakang, nah ini cukup unik Dia ada cup holder yang ukurannya besar di door trim Kanan ada satu, di kiri ada satu Tapi ada picnic table lagi, tambah satu lagi Jadi sampai di tengah ini totalnya ada 5 Kita cek paling belakang ya, langsung aja Di belakang ada cup holdernya 2 lagi Berarti total si Stargazer ini ada 7 Lanjut ke helmet Disclaimer dulu, Avanza tuh persis banget sama saya ini ya Jadi kita hitungnya pake Avanza aja ya Langsung kita cek ada berapa si cup holdernya Di Avanza itu total cup holdernya di mobil ini ada 4 Satu di sebelah kanan sini Satu lagi tersembunyi, masih di depan nih Kita tarik, nah ini cup holder nih Sat, dan dua lagi ada di belakang teman-teman Kita pindah Nah, dua lagi ada di sisi pintu sini Satu, dan satu lagi di sisi pintu kiri Dua, udah deh cup holdernya cuma 4 Kita hitung ke mobil selanjutnya, oke Kita lanjut ke Toyota Veloz yang masih saudaraan sama Avanza Senia Tapi dia punya layout desain, dashboard, dan konsol tengah yang berbeda Kita langsung hitung aja berapa cup holdernya Di depan ada satu yang tersembunyi Dan di sebelah kanan ada yang langsung kebuka nih Ada dua di depan, dan gak ada lagi kita cek ke belakang Nah, di belakang sendiri cup holdernya ada di bagian door trim Di armrestnya, satu di sebelah kanan Satu di sebelah kiri Dan satu lagi di belakang konsol tengah Jadi totalnya di depan ada 2, di belakang ada 3, 5 Dan di paling belakang kelihatannya gak ada lagi nih Jadi total cup holder yang dipunya Veloz itu ada 5 Lanjut, Helmy Nah, kalau expander ultimate itu rata pembagian cup holdernya teman-teman Jadi dua di depan, dua di tengah, dua di belakang Yuk kita lihat satu-satu nih Yang di depan adalah yang ini nih, dua biji Yang di tengah kita liatin ya Nah, ini nih yang di tengah tuh dibalik armrest tengah ini Tuh, ada dua cup holder Dan dua lagi adalah di sisi ujung row 3 Di tepiannya dua-duanya ada cup holder satu-satu Gitu Next, ke mobil selanjutnya Ki Oke, kita ke opsi paling murah di ukuran LMPV ini nih Jadi si Wuling Convero Dia punya cup holder di depan Kalau dihitung-hitung cuma ada dua nih Sementara di belakang dia gak ada cup holder lagi Udah habis Jadi totalnya itu cuma ada dua di Wuling Convero Lanjut lagi ke mobil terakhir Oke, lanjut ke R3 Jadi cup holder-nya R3 itu lucu peletakannya Jadi ada dua di depan sini nih teman-teman Di depan transmisi Dan dua lagi justru ada di row ketiga paling belakang Sisi kiri dan sisi kanan Jadi totalnya ada empat cup holder di R3 Lanjut kita hitung ruang penyimpanan terbukanya nih Jadi di sisi penumpang ada satu, dua, tiga, empat Ini bisa jadi ruang penyimpanan terbuka nih Tatakan datar gini Lima, enam Di sini ada, nah ini Tujuh, belapan, di situ dan sembilan Kita cek ke belakangnya nih Di tengah ada, tadi sembilan ya Sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas Tiga belas, empat belas Ke belakang masih ada lagi nih Empat belas kan tadi Lima belas di sisi baris tiga nih Dan enam belas Jadi total penyimpanan terbuka di Stargazer enam belas Lanjut ke Helmy Nah, kalau urusan ruang penyimpanan terbuka Ini Avanza tuh cukup banyak sebenarnya Di depan aja udah ada delapan Satu di sini, dashboard Dua di sini, tengah Di sini yang kecil-kecil nih buat narrow card bisa Tiga Udah gitu Di sebelah sini ada nih, di kolong sini nih Empat Ini buat kecil-kecil juga lima Side beans-nya, enam Di sebelah gitu juga tujuh dan delapan Gitu teman-teman Dan kita lanjut lagi ke belakang Di row kedua itu ada lima lagi Satu Nih, buat yang kecil-kecil Dua, side beans-nya Tiga, di tengah Empat, di sebelah situ Dan lima juga di sebelah situ Sama sebelah kanan tadi Dan di belakang Masih ada lagi teman-teman Oke, di row ketiga teman-teman Ada lagi Lima biji Satu Dua Tiga Empat Dan lima Di bagasi Jadi totalnya ada delapan belas ruang penyimpanan terbuka Next, mobil selanjutnya Oke, kita lanjut ke lagi penyimpanan terbukanya Veloz Nah, jadi Veloz ini punya desain yang berbeda Jadi ruang penyimpanan terbukanya agak berkurang Cuma kita langsung hitung aja ya Satu Di door trim ada satu Dua Ketengah ada tiga Nah, di balik sini tapi ada tambahan nih Empat Sebelah sini Ada lima Di bagian konsol tengahnya Enam Tujuh, delapan Delapan di depan, kita cek yang di belakang ada berapa Masuk belakang Di belakang nih Tengah ada Di door trimnya ada satu, dua Dia kan delapan tuh di depan Sembilan Sepuluh Terus di sini Nggak ada lagi Sebelas di pintu kanan Dua belas pintu kanan Ada dua belas Nah, di belakang menarik nih Dia Banyak juga nih Dua belas, tiga belas Tiga belas Lima belas Enam belas Dan tujuh belas Di bagian bagasi Jadi totalnya ada tujuh belas Ruang penyimpanan terbuka Di Veloz ini Lanjut lagi ke Helmy Oke, di Expander Ultimate Kalau soal penyimpanan ruang terbuka Lumayan banyak Di depan aja udah ada delapan Satu Dua Terus Di pipi sini nih Nggak kelihatan nih Sekadang-kadang teman-teman Buat naro kartu juga bisa enak Tiga Empat Di tengah Lima Enam Ini agak lumayan lebar Tujuh Dan delapan Di sisi door trim sana Kita lanjut lagi ke tengah Oke, masih lanjut lagi Tentunya di door trim Ada satu Dua Sisi kiri juga sama Tuh, dua Jadi empat Tambah lapan Udah dua belas Dan di belakang tuh Banyak yang tersembunyi nih Saku-sakuan Satu Dua Tiga Sebelas sini nih Empat Dan di bagasi ada lagi Penyimpan Dua Tuh Jadi total dari depan sampai belakang Itu delapan belas Penyimpanan terbuka teman-teman Lanjut ke mobil berikutnya Lanjut lagi ke tempat penyimpanan terbuka Untuk si Converro S nih Pertama di door trim kanan Ada satu Ada dua Door pocket Ada tiga disini Coin tray gitu Empat Di tengah Konsol tengah Lalu Disitu juga berarti ada dua lagi Lima Enam Kita cek ke belakangnya ya Di belakang ada tambah kita tambah lagi Tujuh Belapan Sembilan Sepuluh Dan di paling belakang Tersisa Ada dua lagi Ruang penyimpanan terbuka di R3 Satu Sisi pintu Ini buat kartu Biasanya Dua Door pocket tentunya Terus Tiga ada di tengah sini Di depan cup holder Terus Dua lagi disitu Tentunya simetris Dengan yang sebelah kanan Jadi ada lima total di depan Dan Di belakang itu Ada Di sebelah pintu kiri Atas dan bawah Dan sebelah pintu kanan Juga sama Atas dan bawah Jadi total di R3 itu Ruang penyimpanan terbuka Ada sembilan buah Teman-teman Nah lanjut lagi Ke ruang penyimpanan tertutup Jadi di Stargazer ini Ada glove box Satu Di atasnya Main lucu nih Ada tempat buat nyimpan HP Atau yang tipis-tipis Sama yang disini ada Center console box Jadi tiga Tapi di Stargazer ini Di bagian bagasinya Ada satu tempat penyimpanan Terutup lagi Untuk Nyimpan kayak barang-barang Cukup besar sih Lanjut lagi Helmy Oke kalau soal ruang penyimpanan Terutupnya Avanza Itu cuma ada dua teman-teman Satu disini Satu lagi Di konsol tengah Dan Totalnya sebenarnya ada tiga Satu lagi adalah Di bagasi Kita lihat ya Nah ini yang saya bilang Satu lagi Ada di bagasi Itu terletak disini Gede teman-teman Jadi penyimpanan tertutup Terdiri dari beberapa sekat Ya Walaupun penyimpanan tertutup Di konsol tengah tadi Nggak terlalu besar Tapi lumayan Itu udah jadi point plus Oke Lanjut ke mobil selanjutnya Untuk ruang penyimpanan tertutup Milik Veloz sendiri Di depan nih Ada glove box 1 Konsol box 2 Lalu di bagasi Sebenarnya ada Ruang penyimpanan tertutup Yang cukup lebar Itu jadi tiga Totalnya ada tiga ruang penyimpanan tertutup Di si Veloz ini Oke kalau soal ruang penyimpanan tertutup Expander ultimate Dimulai dari laci Satu Di depannya ya Dua Nih yang tersembunyi nih teman-teman Mungkin suka ada yang lupa Ada dua disini Ada maksimal dua kilo Terus ada tiga Di konsol tengah Sini Dan empat di Sisi paling kanan situ teman-teman Buat naro-naro receh Nah Jadi totalnya ada empat Ruang penyimpanan tertutup Dan satu lagi di bagasi Teman-teman Kita lihat ya Nah yang saya bilang satu lagi Ada di sebelah sini Kita tinggal buka Tarik Set Nah gedah kan teman-teman Ada tiga skat gitu Dan Dimensinya lumayan besar sih Jadi total ada Lima penyimpanan tertutup Di expander ultimate Next key Untuk ruang penyimpanan tertutup Pulling Convero Di depan ini Ada satu Glovebox Satu Center console Box Dan tampaknya hanya itu aja Karena di belakang Gak ada lagi Jadi totalnya ada dua Tempat penyimpanan tertutup Lanjut Nah Jadi kalau misalnya di R3 Ruang penyimpanan tertutup Sebenarnya gak terlalu banyak juga sih Teman-teman Satu Di sebelah kanan sini Sebelah kanan saya Buat naro-naro receh Yang kedua Itu laci Seperti biasa Dan yang ketiga Kalau kita ekspektasinya ada disini Justru malah gak ada Gak ada konsol tengah sama sekali Teman-teman Adanya malah di bagasi Ada dua tutupan Untuk penyimpanan tertutup gitu Dan disekat Jadi cukup rapi juga Tapi sisanya di dalam Emang gak terlalu banyak Teman-teman Kita lanjut lagi ngitung Untuk seatback pocketnya nih Jadi si Stargazer ini Walau ada picnic table Dia masih ada seatback pocket Satu sebelah kiri Dan sebelah kanan ada Satu Dua Tiga Yang terdiri dari dua baris Lanjut ke mobil selanjutnya Oke kalau soal saku bangkunya itu Cuman ada dua Satu di sebelah kiri sini Di belakang penumpang Satu lagi belakang pengemudi Udah deh gak ada lagi Next ke mobil selanjutnya Nah untuk seatback pocketnya di Veloz ini Lebih banyak teman-teman Ketimbang si Avanza Nih lihat Ada satu Dua Tiga Di sebelah kiri Empat Lima Enam Di sisi kanan Jadi totalnya Enam seatback pocket di Veloz ini Lanjut lagi ke Helmy Kalau soal saku yang di belakang bangku penumpang depan Dan pengemudi di depan Itu ekspander agak aneh teman-teman Yang sebelah sini emang kecil sebenarnya Tapi ya lumayan Ada satu biji disini Sebiji lagi ini buat mungkin naruh handphone Satu lagi ini buat naruh dokumen kecil-kecil gitu loh Jadi total di sebelah kiri ada tiga Dan sebelah situ ada satu doang Gitu Next lagi ke mobil selanjutnya Laki Pocketnya sendiri di Convero ini Ada dua Satu di balik pengemudi Satu di balik penumpang Tapi yang besar juga Sebenarnya gak terlalu besar sih Jadi ya totalnya dua aja Kalau R3 memang di belakang bangku ini Sakunya standar aja Cuman ada dua biji Satu sebelah kiri Satu sebelah kanan Nah jadi di tiap itu kan biasanya ada door pocket Tapi bisa gak sih untuk bawa botol air mineral Dan bisa berapa banyak? Kita cek ya Di Stargazer ini bisa Satu Dua Tiga Dan yang sebelah sana bisa tiga juga Yang di depan berarti sekarang udah 600 ml x 6 3,6 liter nih Depan Kita cek yang belakang Yang di belakang karena kita bicaranya door pocket Jadi kita gak masukin cup holder ya Di belakang sendiri Stargazer ada Satu Dua Tiga Tiga sekat di pintu kanan Dan tiga sekat di pintu kiri Berarti 3600 x 3600 7200 ml di Stargazer masuk nih airnya Lanjut ke mobil sebelah Nah sekarang berapa botol sih yang muat di door pocketnya Avanza Ini cukup satu Dua Dan yang ketiga ini sebenarnya bukan bottle holder Soalnya gak ada sanggaannya Tapi kalau dipaksain masuk Ya bisa-bisa aja Cuman gak ada sanggaan yang proper kayak dua ini Dan di sebelah kiri pun sama Kita cek yang belakang ya Oke yang di belakang Itu ternyata cuman muat satu Aqua 600 ml Soalnya yang di sebelah sini gak ada holdernya juga Tapi kalau mau dipaksain sekali lagi Bisa-bisa aja Tapi intinya kita hitungnya cuman satu ya Di belakang sisi kiri pun sama Jadi totalnya 6 Totalnya ada 6 bottle holder Yang mana 6 x 6 adalah 3600 ml Next ke mobil selanjutnya Untuk door pocketnya sendiri Si Veloz ini sama persis sama punya Avanza sini ya Jadi muat di depan Empat Di belakang ada dua botol Air mineral 600 ml Kalau di total berarti ada 3600 ml Air yang bisa dimasukin ke pocket-pocketnya ini Lanjut lagi kami Dan ternyata untuk door pocket di expander ini Di sisi kanan depan Cukup untuk tiga botol air minum 600 ml ini teman-teman Dan tiga-tiganya proper ditaruh Karena ada holdernya teman-teman Dan di sebelah kiri pun sama Kita lanjut lihat yang belakang seperti apa Ternyata di belakang ini Hampir gak ada bedanya sama di depan teman-teman Jadi ada tiga buah bottle holder juga Di door pocket sini Dan cukup untuk ditaruh Satu Dua Tiga Botol 600 ml Sehingga kalau kita kali Tiga kali empat Dua belas Dua belas Kali enam 7200 ml bisa diangkut di door pocketnya Expander Ultimate Untuk door pocket si Convero ini Punya bentuk yang lumayan unik ya Jadi botolnya gak berdiri Tapi lebih ke posisi tiduran Dan bisa keisi Satu di sebelah kanan Dua sebelah kiri Tuh Dua di kanan Dua di kiri Udah empat botol Nih kita lanjut ke pintu belakang ya Sama juga di pintu belakang Posisinya agak unik Dan ini bisa ngisi juga Satu Dua Jadi gak ada lagi sih Untuk slotnya gak ada lagi Jadi Kalau dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 kali enam 4.800 ml Lanjut ke mobil berikut Door pocketnya R3 Emang cuma ada satu slot botol Tapi paten teman-teman Nah Yang satu setengah liter Muat Jadi Di sebelah kanan juga bisa muat yang satu setengah liter Jadi total di depan bisa ngangkut Tiga liter air mineral Kita lihat yang di belakang Dan ternyata di belakang juga sama Cuma satu Tapi satu setengah liter Ya tinggal masuk begini Jadi totalnya satu setengah kali empat Totalnya ada 6 liter Air mineral yang bisa disimpan proper Di dalam R3 Itungan terakhir ini terkait kepraktisan untuk ke HP-HP teman-teman ya Jadi kita hitung berapa banyak si soket untuk chargingnya nih Soket USB-nya Di depan ada satu slot USB Satu slot soket 12V Dan ini udah lengkap dengan wireless charger Karena ini tipe Prime Yang tipe paling tingginya Kita cek ke belakang Di belakang ada dua soket USB lagi Dari tadi satu Dua, tiga Dan paling belakang Nah ini ada nih Soket 12V Untuk baris ketiga Jadi totalnya ada Dua soket 12V Dan tiga soket USB-A Sama satu wireless charger Lanjut Soal USB soket dan alat-alat pengecasan deh pokoknya Avanza itu sebenarnya udah cukup banyak Satu ini ada USB soket di head unit Kedua ada di bawah sini USB soket juga Udah gitu disini ada power outlet Kalau teman-teman suka gak kelihatan nih sebelah sini Udah gitu Kita lanjut ke belakang Nah yang di baris keduanya USB soket juga ada dua nih disebelah sini nih Dan ada satu power outlet lagi di baris ketiga So totalnya satu, dua, tiga Empat, lima, enam Totalnya ada enam Alat pengecasan yang terdiri dari Tiga USB soket teman-teman Empat maksudnya Empat USB soket Next ke mobil selanjutnya Nah untuk power outlet si Veloz ini Dia agak-agak tersembunyi nih Jadi slot USB-nya Ada di sebelah sini Di belak kiri konsol tengah Satu Terus di head unit satu Nah disini kalau perlu Soket 12V Itu ada di dalam konsol tengahnya Lalu di belakang ada lagi Dua nih Ada dua Jadi ada satu Dua Tiga Empat USB-A Dan untuk slot soket 12V-nya Ada satu lagi di sisi paling belakang Sebelah kanan Jadi total dua soket 12V Empat soket USB-A Plus Satu Wireless Charger Lanjut ke Helmy Oke Expander punya beberapa power outlet teman-teman Satu di depan Ini ada satu power outlet Terus di paling belakang pojok Ada satu power outlet Udah gitu ada USB type A Satu disini Satu di tengah Sini teman-teman Satu lagi type C Jadi total ada Tiga USB soket Dua power outlet Yang terdiri dari USB-C Itu salah satunya Gitu loh teman-teman Nah lanjut lagi ke mobil berikutnya Untuk power outletnya sendiri Terdiri dari Satu USB soket di depan USB-A Sama satu soket Power 12V Di depan Tambahan satunya lagi di belakang Ada satu lagi USB-A nih Di balik konsol tengahnya nih Jadi di total ada dua USB-A Sama satu Soket 12V Lanjut ke mobil terakhir nih Kalau kita ngomongin soket charger Jadi di R3 tuh sebenernya Memang gak terlalu banyak juga teman-teman Ada satu USB soket A Disini Ada power outlet 12V Disebelahnya Dan ada satu lagi Power outlet 12V juga Disebelah sini Jadi memang Kurang banyak sih ketimbang yang lain teman-teman Jadi kalau disimpulin Cup holder terbanyak itu Ada di Hyundai Stargazer Mungkin buat yang suka bawa-bawa kopi Ya disini nih Yang bisa akomodir dengan baik Kalau ngomong tempat penyimpanan terbuka Termasuk saku-saku kecil Dan slot tersembunyi Ternyata Avanza Xenia Dan Xpander itu rata Ada 18 titik Dan kalau model penyimpanan yang tertutup Xpander sanggup kasih paling banyak slot Berkat laci tambahan Di bawah jok penumpang depan Selanjutnya Seatback pocket paling banyak adalah Veloz Tapi di Stargazer Ada meja liputnya Yang jadi diferensiasi dari LMPV lain Nah kalau door pocket Ternyata Stargazer dan Xpander paling banyak Masing-masing mobil bisa ditaruh 12 botol mineral 600ml Terakhir Slot pengisian daya Veloz paling banyak nih Dia punya 4 USB-A 2 soket 12V Dan wireless charger Walaupun di Xpander ada USB-C-nya Jadi gimana? Kalian lebih memilih yang mana nih? Thank you udah nonton Autofun Indonesia Saya Halimah Fendi pamit Saya Ahmad Karim pamit Ciao Sub indo by broth3rmax